Untuk mencapai target vaksin 70% di Kabupaten Merangin, semua organisasi perangkat daerah dikerahkan untuk menyisir desa-desa yang persentasenya rendah. Hamin 3 2021, persentase vaksinasi di Merangin baru mencapai 68%. Pemerintah menargetkan setiap wilayah persentase vaksinasi COVID-19 harus di atas 70% di akhir tahun 2021. Namun hingga tiga hari sebelum berakhirnya tahun 2021, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Merangin, persentase tersebut baru mencapai 68%. Segala upaya dilakukan oleh pemerintah, mulai dari tidak ada hari libur bagi Nakes sebagai petugas vaksin, saat ini pemerintah Merangin mengarahkan semua organisasi perangkat daerah untuk menyisir desa-desa mana saja yang tingkat vaksinasinya masih rendah dengan menyediakan door price bagi warga yang divaksin. Masalahnya selama ini masih banyak warga yang enggan untuk divaksin. Kepala Dinas Kesehatan Merangin, Soni Propesma mengatakan, dengan disisirnya desa-desa yang masih rendah persentase vaksinasinya dalam dua hari ini, progres peningkatan vaksin di Merangin cukup tinggi. Dan sangat yakin di sisa waktu tiga hari ini, target vaksin 70% bisa dicapai. Ditugaskan untuk menyisir kantong-kantong atau desa atau kelurahan yang target pencapaian vaksinnya masih rendah. Dan dari 23 OPD semua dikerahkan, sampai ke desa-desa yang jauh sekalipun. Alhamdulillah dari beberapa hari ini, kelihatan progres cukup baik. Terakhir kita sudah mencapai 68%. Mudah-mudahan hari ini, besok dan lusa masih ada kesempatan kita untuk berbuat lebih banyak lagi dalam mengejar ketertinggalan vaksin yang harus kita capai 70%.